Pemerintah Daerah Hanya Fauzia, SOS, NAP Sebagai Kepala Dinas, beliau telah menggalakkan berbagai program bagi pekerja migran Indonesia seperti pelatihan keterapilan UMKM dan pelatihan bahasa Jepang Sebagai wujud apresiasi Kementerian Luar Negeri bagi para pegiat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memberikan penghargaan Hasan Wirajuda Perlindungan WNI Award tahun 2022 kepada 22 pegiat perlindungan WNI terpilih pada 9 Januari 2023 di Jakarta Penghargaan Hasan Wirajuda Perlindungan WNI Award tahun 2022 ini salah satunya berhasil diraih Kabupaten Tapin melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk kategori pemerintah daerah Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disnaker Tapin Hajah Fauzia usai menerima secara langsung penghargaan tersebut mengatakan dirinya turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah daerah terutama Bupati Tapin yang telah mendukung penuh perlindungan WNI di luar negeri Untuk itu diharapkan dengan capaian prestasi ini dapat menginspirasi semua kalangan untuk bersama-sama melindungi WNI di dalam maupun WNI yang ada di luar negeri sehingga mampu mendorong terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI yang lebih prima Kabupaten Tapin yang itu untuk pemerintah daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mendapatkan penghargaan untuk Hasan Wirajuda Perlindungan Award di tahun 2022 yang dilaksanakan pelayanan dan penyerahannya pada malam hari ini kita sangat bersyukur dan ucapkan terima kasih yang tak tertinggal buat pemerintah daerah khususnya Pak Bupati yang mendukung penuh kegiatan pelindungan WNI kita di luar negeri semoga apa yang kami laksanakan menjadi berkah dan menjadi inspirasi bagi semua kalangan untuk sama-sama melindungi WNI kita yang ada tentunya khususnya di Kabupaten Tapin dan juga PMI-PME kita yang menurut sedera tentunya dapat ditekan dengan upaya-upaya kita untuk melindungi mereka di luar negeri